Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pada pertanyaan ke-12 ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan differential Bernoulli nah persamaan differential Bernoulli itu mempunyai bentuk dj per dx plus pxz sama dengan tx kali j pangkat m nah hampir semuanya teman-teman hampir semuanya saya katakan atau ada ya teman-teman keliru mengidentifikasi bahwa persamaan differential Bernoulli ini sama dengan persamaan differential linear nah karena mempunyai bentuk yang hampir sama hanya perbedaannya terletak di y pangkat n ini ya kalau di y per dx plus pxz sama dengan qx itu merupakan persamaan differential linear order pertama tetapi kalau ada y pangkat n dibelakang kx ini adalah merupakan persamaan differential Bernoulli ada suatu teorema gimana teorema 8.1 itu mengatakan bahwa apabila n tidak sama dengan 0 atau 1 maka transformasikan v sama dengan j pangkat 1 main n dan d y per dx sama dengan 1 per 1 main n kali dv per dx sehingga persamaan persamaan bernoulli ini dengan persamaan bernoulli ini dengan transformasi b sama dengan j 1 pangkat min n akan berubah menjadi persamaan differential linear order pertama dalam bentuk dv per dx plus 1 main n kali px kali v sama dengan 1 main n kali qx Nah, setelah ketemu suatu persamaan differential linear order pertama ini, teman-teman bisa menelesaikannya dengan dua langkah, yaitu mengikuti langkah persamaan differential linear order 1 atau langsung memasukkan dalam bentuk suatu solusi umum seperti ini. V kali E pangkat 1 min N kali integral PX DX sama dengan 1 min N kali integral E pangkat 1 min N kali integral PX DX, nah hasilnya nanti dikalikan QX DX. Nah, V ini nanti kembalikan ke fungsi semula, tadi dimisulkan V sama dengan Z pangkat 1 min N, seperti itu. Nah, secara umum langkah-langkah persamaan differential Bernoulli itu mengikuti langkah seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mereduksi persamaan differential Bernoulli ini, tentu dengan transformasi V sama dengan Z pangkat 1 min N, dan DC per DX sama dengan 1 per 1 min N DV per DX menghasilkan suatu persamaan differential linear order pertama, yaitu DV per DX plus 1 min N PXV sama dengan 1 min N kali QX. Nah, setelah ketemu suatu persamaan differential linear order pertama, gunakan langkah persamaan differential linear order 1 untuk menyelesaikannya. Nah, baru karena ini masih dalam bentuk V, maka gantilah V dengan transformasi semula untuk mendapatkan penyelesaian umum persamaan Bernoulli. Nah, kita langsung ke contoh saja, ketika kita mendapatkan contoh DX per DX plus Z sama dengan X kali Y pangkat 3, dimana kalau kita identifikasi pertama PX-nya 1, DX-nya sama dengan X, dan N-nya sama dengan 3, karena di sini Z-nya pangkat 3 ya. Nah, kita lihat transformasinya, V sama dengan Z pangkat 1 min N, dimana N-nya adalah 3, sehingga V sama dengan Z pangkat min 2, sehingga kita peroleh DV per DX, ini ya, yang ini, kalau kita cek, DV per DX 1 min N ya, DV per DX 1 min N PXV sama dengan 1 min N QX. Nah, kita cek, PX-nya 1, QX-nya X ya, nah, seperti itu, sehingga DV per DX plus 1 min 3, PX-nya 1, kali V, N-nya 3, sehingga DV per DX min 2 V sama dengan min 2 X. Nah, ini merupakan suatu persamaan differential linear order pertama. Nah, untuk melesaikannya, sudah saya bilang di awal tadi, ada dua cara, kita mengikuti persamaan differential linear order 1, nah, saya ada berapa langkah, ada lima langkah kurang lebih, nah, kita lihat fokus ke persamaan 2 ya, saya ulangi, ini bentuk persamaan-persamaan differential linear, DV per DX plus PXZ sama dengan QX, tetapi Z ini adalah diganti suatu fungsi V, sesuai di sini. Nah, sehingga DV per DX min 2 V sama dengan min 2 X. Baru kita identifikasi PX-nya berapa, PX-nya min 2, QX-nya adalah min 2 X. Nah, langkah kedua, kita mencari suatu nilai faktor integrasi atau mu X. Nah, di mana mu X ini didapatkan dari E pangkat integral PX-DX. Nah, integral PX-DX adalah integral min 2 DX. Sehingga bisa saya tulis, mu X-nya adalah E pangkat min 2 X. Nah, E-nya adalah E pangkat min 2 X. Nah, setelah itu langkah ketiga, kalikan mu X dengan QX. Nah, didapatkan QX-nya min 2 X. Sehingga mu X kali QX adalah E pangkat min 2 X kali min 2 X. Nah, setelah ketemu langkah keempat, baru integralkan hasilnya, mu X kali QX itu jadi integral mu X kali QX-DX sama dengan integral E pangkat min 2 X kali min 2 X DX. Nah, min 2 ini kan konsanta, jadi boleh keluar. Sehingga min 2 integral E pangkat min 2 X dikali X DX. Nah, saya akan mengulangi hasil integral E pangkat min 2 X kali X DX. Ini merupakan integral parsial. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah X kali min setengah E pangkat min 2 X dikurangi 1 per 4 E pangkat min 2 X plus C. Nah, dari sini ini kan memuat min setengah E pangkat min 2 X. Ini bisa juga min setengah. Sehingga saya katakan min setengahnya keluar. Sehingga min setengah E pangkat min 2 X dikali X. Ini min, ini min, jadi plus ya. Ini min, plus. Sehingga plus setengah. Karena kan sama, setengah kali E min 2 X min ya. Kali setengah kan min 1 per 4 ini. E pangkat min 2 X. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bahwa Mu X kali T X DX sama dengan min 2 kali integral E pangkat min 2 X kali E DX sama dengan min 2 kali min setengah E pangkat min 2 E kali E plus setengah. Ini ya plus C tentunya. Nah, ini min 2 ini min setengah. Sehingga positif. Min 2 kali min setengah kan satu kan. Sehingga E pangkat min 2 X kali X plus setengah plus C. Nah, ini ya. Ini hasil integral dari Mu X DX. Nah, langkah kelima. Solusi umum persamaan diferensial linear. Nah, order satu adalah V biasanya kan Z. Tetapi kan kita mengikuti suatu fungsinya. V sama dengan integral Mu X kali DX DX per Mu X. Nah, di mana integral Mu X DX DX itu adalah E pangkat min 2 X kali X plus setengah. Mu X adalah E pangkat min 2 X plus C. Ini corek-corek ya. Sehingga V sama dengan X plus setengah plus C. Ini solusi umumnya. Nah, baru kita kembalikan transformasi V tadi ke persamaan semula. Di mana V itu adalah Z pangkat min 2. Sehingga solusinya umum adalah J pangkat min 2 sama dengan X plus setengah plus C. Nah, ini adalah solusi umum persamaan Bernoulli. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan langkah yang cukup sederhana? Ataupun bisa dikatakan adalah langsung ke rumus. Nah, ini sebenarnya sama. Sehingga penelusuan umumnya adalah Z pangkat 1 min N kali E pangkat 1 min N integral PX DX sama dengan 1 min N kali integral E pangkali 1 min N integral PX DX 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 DX. Nah, disini kan, mohon maaf. Nah, ini. Ini soalnya mana ya. Nah, ini dari sini. Soalnya ini. Nah, ini ya. Langsung ini tulis. Nah, ini ya. PX-nya 1. DX-nya X. N-nya sama dengan 3. Nah, 1. Kita masukkan aja. N-nya 3. Sehingga 1 min 3 min 2. Ini sama. PX-nya adalah 1. Sehingga integral PX DX adalah integral X. Jadi, sehingga min 2 X. Ini min 2 sama. Ini N-nya kita ganti 3. Sehingga min 2. Integral PX DX adalah min 2 X. Karena PX-nya adalah 1. Dan QX-nya adalah X. Ini ya. DX. Nah, sehingga Kalau kita cek. Nah, ini menjadi Y pangkat min 2 kali E pangkat min 2 X. Min 2. Jadi, tadi integral E pangkat min 2 X kali X DX. Sudah kita jelaskan di atas. Ya kan? Hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya. Min 2 kali min setengah E pangkat min 2 X. E kali X plus setengah plus C. Nah, ini samanya dengan Ini min 2 kali min setengah itu samanya 1. E pangkat min 2 X kali X plus setengah. Nah, ini memuat E pangkat min 2 X. Ini juga ada E pangkat min 2 X. Sehingga Z pangkat min 2 sama dengan X plus setengah plus C. Jadi, solusi umumnya adalah Z pangkat min 2 sama dengan X plus setengah plus C. Jadi, itu teman-teman mengenai persamaan diferensial Bernoulli dan langkah-langkahnya. Terus, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan diferensial Rekarti. Dan mohon teman-teman nanti kerjakan soal latihan. Nah, nanti minggu ini ya kita akan zoom untuk menjelaskan soal-soal latihan yang sudah tertera di sini ya. Nah, teman-teman bisa identifikasi soal-soal latihan ini. Apakah dia itu Rekarti atau Kepala Bernoulli. Baik, tetap belajar walaupun situasi masih daring. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.